Ada alasan kenapa Tamihajeng menjadi jalur favorit pendakian Gunung Penanggungan. Akan kita bahas semua, mulai biaya, medan, ada sumber air atau tidak, campingnya di mana yang nyaman, bisa tanpa tenda enggak, dan sebagainya. Halo Sobat Jelajah Jawa Timur, kali ini kita akan mendaki ke Gunung Penanggungan lewat Tamihajeng, yang merupakan jalur pendakian favorit. Tiket sebesar Rp10.000 per orang, parkir motor Rp10.000 juga. Basecamp merangkap sebagai pos satu. Semua kebutuhan pendakian ada di sini. Seperti persewaan tenda, gas, dan alat-alat mendaki lainnya. Warung makanan dan minuman pun sangat lengkap. Jadi seandainya Sobat gak bawa apa-apa dari rumah, begitu sampai sini akan langsung siap mendaki. Enak kan? Dari pos satu menuju pos dua, sangat ringan, tanpa sama sekali mendaki. Dan bisa kita tempuh dalam 20 menitan jalan santai. Di pos dua, ada dua buah warung yang besar. Lengkap dengan tempat beristirahat yang nyaman. Biasanya, para pendaki yang turun akan mampir di sini. Akan tetapi, karena ini kami baru berangkat, jadi belum merasa lelah. Dan baru beristirahat di tengah perjalanan antara pos kedua dan pos ketiga. Medan dari pos dua ke pos tiga menanjak antara 30 sampai 40 derajat. Jadi masih cukup ringan. Bisa kita tempuh juga dalam 30 menitan jalan santai. Di pos tiga ini tidak ada warung. Dari pos tiga ke pos empat, medannya mulai menanjak cukup tinggi. Melewati hutan yang cukup lebat. Tapi jalan setapaknya lebar dan nyaman. Lama perjalanan kira-kira juga setengah jam. Di pos empat juga tidak ada warung. Terima kasih. selamat menikmati di antara pos 4 dan puncak bayangan ada tugu yang mengingatkan kembali kalau persiapan kita tidak proper dan fisik tidak berimah maka mendaki gunung bisa berbahaya menandari pos 4 ke puncak bayangan menanjak cukup tinggi dan cukup menguras tenaga akan butuh sekitar 1 jam nah kita sudah sampai di puncak bayangan saatnya mendirikan tenda tadi kita mulai mendaki jam 12.30 siang dan ini kami sampai di puncak bayangan jam 15.30 jadi total perjalanan dari basecamp ke puncak bayangan sekitar 3 jam itu kalau kita sambil membawa rensel penuh dengan perlengkapan camping kalau sobat trail run mungkin akan cuma butuh waktu 2 jaman puncak bayangan ini bisa menampung sampai puluhan tenda kalau weekend akan sangat rame yang camping tapi biasanya mereka datangnya malam jadi kalau kita sampai ke sini masih sore maka masih cukup sepi dan kita bisa bebas memilih tempat oh iya banyak monyet disini jadi sebaiknya kita hati-hati dengan barang bawaan nah kalau di puncak bayangan penuh sobat bisa naik sedikit ke arah puncak lalu belok kanan nanti juga akan ada area terbuka yang luas untuk mendirikan tenda juga dan menurut saya justru ini lokasi yang lebih nyaman tapi karena tenda kami sudah terlanjur berdiri di pos bayangan ya sudah di jalur pendakian lewat Tamiacem ini tidak ada sumber air sama sekali kecuali di base camp jadi sebaiknya kita bawa air yang cukup standarnya per orang minimal 4 liter kalau weekend di jalur menuju puncak ada warung dadaan yang juga menjual air mineral kemasan tapi harganya 3 kali lipat dari biasanya bisa dimaklumi karena untuk membawa ke sini pun buta perjuangan terima kasih terima kasih selamat menikmati semakin malam semakin banyak pendaki yang berdatangan saat malam puncak bayangan ini akan rame suhu tidak terlalu dingin paling rendah hanya sekitar 10 derajat jadi seandainya kita tidak pakai tenda tertutup pun masih tetap aman asal bawa sleeping bag tapi lain cerita kalau di puncak sejatinya atau puncak pawitra kalau malam suhunya dingin sekali karena ketinggiannya pas dengan ketinggian awan saya pernah camping di sana lewat jalur Jolo Tundo dan kalau perlengkapan kita tidak proper kita benar-benar bisa kena hipotermia jam 4.15 pun kami mulai samit dengan membawa air dan perlengkapan memasak karena terus terang pemandangan di puncak bayangan tidak indah jadi kami berencana berlama-lama piknik di puncak sejatinya yang pemandangannya sangat indah nanti akan sobat lihat sendiri nah perjalanan dari puncak bayangan ke puncak sejatinya atau puncak pawitra ini adalah yang paling berat dengan kemiringan sampai 70 derajat yang kata orang dagu akan mencium lutut belum lagi sebagian besar jalurnya adalah jalur air yang dipenuhi bebatuan saran kami tidak perlu mengejar sunrise karena dari pengalaman saat terindah di puncak penanggungan justru dimulai pukul 6 ke atas selamat menikmati selamat menikmati setelah cukup bersusah payah selama 1,5 jam kami pun sampai di puncak puncaknya masih sangat rame jadi kalau mau foto-foto kurang keren maka kita pilih dulu di spot yang lebih keren dibanding puncaknya yaitu turun sedikit ke sebelah kiri dan seperti yang sobat bisa lihat indahnya seperti di kayangan dengan view menghadap gunung Arjuna melirang yang megah kami pun berlama-lama disini membuat kopi dan menikmati roti bakar sambil menikmati keindahan alam yang luar biasa ini setelah pos bersantai kami pun keliling puncaknya puncak penanggungan ini sudah tidak ada kawahnya ditumbuhi savana yang luas membentang dan keren sekali buat camping kalau sobat naik lewat jalur lain maka campingnya disini di ketinggian yang sejajar dengan ketinggian awan jadi sepanjang malam sobat akan merasakan tenda dilalui awan dan dinginnya luar biasa dari kerja people memang sejak saya Di area ini juga ada sebuah makam kuno Nah, puncaknya sudah sepi, sekarang baru enak buat foto-foto Di sekitar puncak ada beberapa spot menarik Seperti gua kecil ini, yang bisa buat camping kalau sobat tidak membawa tenda Lebarnya cukup untuk tiga orang tidur dengan nyaman Dan benar-benar terlindung dari angin Di bawah gua tadi, ada spot foto yang sangat terkenal di media sosial Nah, itu tadi pendakian Gunung Penanggungan lewat Tamiaceng Cek juga tempat-tempat keren yang satu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih